Keranjingan judi online, seorang pria di Tasik Malaya nekat merampok tetangganya. Sementara di Garut, dua orang terdakwa pembunuh pengemudi taksi online difonis hukuman mati. Berikut kilas kriminal selengkapnya. Terlilit utang gara-gara keranjingan judi online, seorang pria di Tasik Malaya Jawa Barat nekat merampok tetangganya yang tinggal seorang diri. Kurang dari lima jam, pelaku bernama Mutakin alias Mumu diringkus anggota reskrimpol res Tasik Malaya Jawa Barat. Di hadapan polisi, Mumu mengaku sempat membuang perhiasan hasil curian di kolam karena panik dikejar warga. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti senter, pakaian dan sarung pelaku hingga potongan gelang korban yang dipaksa dicopot. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat, Senin sore memfonis hukuman mati terhadap dua orang terdakwa bernama Jajang, 33 tahun, dan Doni, 33 tahun. Keduanya adalah pelaku pembunuhan pengemudi taksi online di Cikajang, Garut. Korban bernama Yudi, warga Bandung, yang dihabisi dengan cara dicekik serta dibacok menggunakan kapak. Untuk memastikan korban tewas, dua terdakwa menggilas tubuh korban gunakan kendaraan miliknya berulang kali. Majelis Hakim pun menilai kedua terdakwa berperilaku sadis. Seorang sopir mobil pribadi di Bekasi, Jawa Barat tewas setelah ditikam senjata tajam seorang pria paruh bayah. Ironisnya, korban tewas oleh pelaku yang merupakan tunawisma gangguan mental yang tinggal di sebuah post tak terpakai di perumahan Jati Waringin Asri, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terkait peristiwa penusukan tersebut, saat ini masih dalam penyelidikan. Kasusnya kini ditangani Polres Metro Bekasi, Kota. Satreskrim Polres Cianjur meringkus tujuh pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang ditemukan pada 26 September lalu di tepi tebing di Kampung Sukarajin, Kecamatan Sukanegara, Cianjur. Saat ditemukan, kondisi korban sudah menjadi kerangka dan kepala terpisah. Dari ketujuh pelaku ini, dua orang atas nama ANA 50 tahun dan CK 42 tahun adalah dua eksekutor pembunuhan bermotif kesal, sering ditagi hutang oleh korban, dan lima orang lagi berperan sebagai penadah barang milik korban. Tim Liputan Transmedia